Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bendera Merah dikibarkan di atas kubah Masjid Jamengkaran, Kota Qum, Iran, Jumat 5 Januari 2024 Bendera Merah diartikan sebagai penanda penuntut balas atas darah suci yang tertumpah Pengibaran Bendera Merah di atas kubah Masjid tersebut juga bisa ditafsirkan bakal ada pertempuran hebat yang datang Bendera ini pernah dikibarkan setelah Jenderal Qasim Soleimani, Komandan Quds Force, sayap militer garda revolusi Iran tewas saat konvoy kendaraannya dirudal oleh drone Amerika Serikat di Iran 2020 silam Hanya sepekan kemudian, Iran membalas dengan menembakkan lusinan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ainul Asad di Iraq Dalam tradisi kaum Muslim Syiah, pengibaran Bendera Merah juga diartikan sebagai janji suci menuntut balas atas darah Hussein bin Ali Nama Hussein merujuk pada Imam Hussein, putra Ali bin Abi Talib dan cucu Nabi Muhammad SAW yang dibunuh dalam tragedi Karbala Kembali ke Iran Beberapa saat sebelum pengibaran Bendera Merah di Masjid Jamkaran Presiden Iran dan Komandan Garda Revolusi bersumpah akan membalas lendam kepada para pelaku pengemboman kembar di sekitar makam Jenderal Soleimani di Kerman Seperti diberitakan, sekitar 100 orang tewas dalam upacara peringatan gugurnya Jenderal Soleimani di Kota Kerman pada hari Rabu lalu Kelompok ISIS kemarin mengatakan, dua anggotanya meledakkan sabuk peledak ke arah kerumunan yang berkumpul di sebuah pemakaman di Kota Tenggara Iran ini Kami akan menemukan Anda dimanapun Anda berada Kata Komandan Pengawal Legend Hussein Salami saat pemakaman mengacu pada ISIS Dalam pidatonya di televisi, Presiden Ibrahim Raisi mengatakan, musuh kita dapat melihat kekuatan Iran dan seluruh dunia mengetahui kekuatan dan kemampuannya Pasukan kita akan memutuskan tempat dan waktu mereka akan mengambil tindakan Televisi pemerintah menunjukkan, kerumunan orang di pusat keagamaan Imam Ali di Kerman Di mana banyak keluarga berduka atas kematian mereka di atas peti yang berjejer dalam barisan yang dibalut bendera Iran Masa meneriakan balas dendam, balas dendam, matilah Amerika dan matilah Israel Korban tewas mencapai 100 orang termasuk perempuan dan anak-anak Setelah 5 orang terluka tewas seperti dilansir televisi pemerintah hari ini Setidaknya 12 korban adalah warga negara Afganistan Menurut sumber yang sama Jenasah korban penyerangan Kerman akan dimakamkan di pemakaman syahid di Kerman Usai solat Jumat, sedangkan sisanya akan dibawa ke kampung halaman TV Iran juga melaporkan bahwa setelah solat, demonstrasi akan diadakan di seluruh negeri Untuk mengutuk serangan teroris yang diklaim dilakukan ISIS Ada catatan menarik dari media Iran, Tasnim, tentang klaim ISIS sebagai dalang serangan di Kerman ISIS mengaku bertanggung jawab atas pemboman Kerman Tetapi menurut Tasnim, banyak hal tentang serangan itu yang tidak dijelaskan Tasnim misalnya menyoroti penggunaan kata Iran dalam pernyataan ISIS Hal ini dinilai tidak biasa Karena ISIS selalu menggunakan retorika Islam Karena mereka tidak percaya pada konsep negara bangsa Dalam serangan di masa lalu terhadap Iran Mereka menyebutnya Provinsi Fars atau Provinsi Khurasan Sebagai bagian dari keholifahan Islam Namun tidak pernah disebut Iran Hal kedua menurut Tasnim, ISIS mempublikasikan foto dua tersangka pelaku bom bunuh diri dengan wajah diburamkan Hal ini sangat tidak biasa Pelaku bom bunuh diri sebelumnya tidak pernah diburamkan wajahnya Selain itu, tidak ada alasan praktis mengapa gambar tersebut diburamkan Yang biasanya dilakukan untuk menghindari identifikasi yang mengarah pada penangkapan mereka Ini bukan resiko aktif karena pelaku bom bunuh diri sudah tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping Siapa Jendral Soleimani? Jendral Soleimani, mantan kepala pasukan Kots, sayap operasi luar negeri Iran Mendapat penghargaan di negaranya atas perannya dalam mengalahkan ISIS di Irak dan Syria Teheran sering menuduh Israel dan Amerika Serikat mendukung kelompok militan anti-Iran Yang pernah melakukan serangan di masa lalu Serangan pada hari Rabu ini yang paling berdarah sejak revolusi Islam tahun 1979 Terjadi ketika perang Israel melawan Hamas di Gaza mendekati 3 bulan Pada tahun 2022, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap masjid Syiah di Iran Yang menewaskan 15 orang Sementara serangan sebelumnya yang diklaim oleh ISIS termasuk serangan bom ganda Pada tahun 2017, yang menargetkan Parlemen Iran dan makam pendiri ISIS Republik Islam Ayatullah Ruhullah Khomeini Iran tuduh Israel dalang di balik serangan Mojaba Zolnauri, wakil ketua Parlemen Iran, menyalahkan Israel atas serangan itu Serangan teroris di Kirman yang bersifat non bunuh diri menunjukkan bahwa ini adalah tindakan rezim Zionis Kata dia dilansir The Guardian Kami akan menghukum rezim Zionis dengan belas dendam yang memiliki nilai operasional global Situs BBC berbahasa Persia melaporkan bahwa wakil presiden pertama Iran Mohamed Mohaber Menuduh Israel terlibat dalam meledakan tersebut Mohaber mengatakan bahwa agen rezim Zionis telah menumpahkan darah dalam serangan tersebut Kianus Jahanpur, mantan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran menulis di media sosial Bahwa jawaban atas kejahatan ini seharusnya hanya ada di Tel Aviv Haifa menurut laporan tersebut Amerika Serikat pada Rabu menolak tuduhan apapun Bahwa pihaknya atau sekutunya Israel berada di balik ledakan mematikan di Iran Amerika memperingatkan agar tidak terjadi ekskalasi lebih lanjut Setelah dugaan serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Lebanon Amerika Serikat tidak terlibat dalam hal apapun dan anggapan sebaliknya adalah hal yang konyol Kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengenai kekerasan yang terjadi pada hari Rabu Kami tidak punya alasan untuk percaya bahwa Israel terlibat dalam ledakan ini Kata dia sambil menyampaikan bela sungkawa kepada para korban Pemerintah Iran mengumumkan hari berkabung nasional menyusul ledakan oleh serangan teroris di kota Kirman Yang menewaskan 103 orang dan melukai 211 orang Iran menyatakan kami sebagai hari berkabung nasional Sementara provinsi Kirman mengumumkan hari berkabung selama 3 hari Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khomeini mengancam pelaku teror Yang mengebom kompleks pemakaman di Kirman saat ribuan orang sedang menghadiri upacara Peringatan tewasnya Lieutenant General Qasim Soleimani pada hari Rabu 3 Januari 2024 Soleimani dibunuh oleh pesawat drone Amerika Serikat pada 2020 lalu Khomeini mengatakan pelakunya pasti akan mendapat hukuman yang adil Dan akan mendapat balasan keras atas tragedi yang ditimbulkannya Pemimpin tertinggi juga menyampaikan simpati kepada keluarga korban penyerangan tersebut Pelakunya pasti akan mendapat hukuman yang adil Dan akan mendapat balasan keras atas tragedi yang ditimbulkannya Dia mencatat para penjahat yang berhati keras tidak tahan Jika orang-orang memiliki rasa hormat dan antusianisme terhadap syuhada Qasim Soleimani Namun tambahnya mereka harus menyadari bahwa para pengikut jalan terang Soleimani Juga tidak akan mentolerir kekejian dan kejahatan mereka Wawlawaklam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!